Yusuf jadi menteri di Mesir, jadi orang pertama di Mesir dengan kegantengannya, dengan seluruh yang dimilikinya Itu setelah perjuangan yang luar biasa dan awal mula kisah perjuangan itu Sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana dia dilengkapi sumur, bukan Tetapi subhanallah kalau anda membaca surah Yusuf, anda akan mendapatkan cerita terpanjang dalam surah Yusuf Dan ini adalah aksanan kosos, cerita terbaik Yang paling banyak Allah ulang dengan banyak rekaman dalam surah Yusuf dari awal sampai akhir Imam Kursudi mengatakan, karena Allah berfirman Kami menceritakan padamu wahai Muhammad, cerita terbaik Maka kalau anda membaca kisah terbaik, Yusuf Sebaik-baik cerita Kalau anda temukan dari awal cerita sampai akhir cerita Kisah Yusuf paling banyaknya bercerita tentang perempuan itu Mulai dari ketika dia menutup pintu-pintu dari jendela-jendela Sampai kemudian Yusuf di penjara Sampai dia ajak perempuan-perempuan lain melihat kemudian dengan Yusuf Sampai perempuan-perempuan itu diberikan Satu-satu, setiap orang yang diberikan satu-satunya masih-masih diberikan pisau Sampai kemudian mereka memotong tangannya Sampai kemudian melihat Yusuf Sampai kemudian mereka mengakui kisahnya tentang perempuan itu Tetapi apa yang kemudian terjadi bukan hanya itu yang menjadi mimpi Tetapi yang menjadi mimpi adalah ketika Yusuf berani terlampang darah Satu, memaafkan saudaranya Dipanggil semua saudaranya Dua, ketika dia kemudian tidak ngotong Dia katakan Penjara ini lebih baik bagi saya Daripada saya kemudian harus berfitnah Dan harus menyebabkan fitnah Dia lebih baik kemudian memendam dirinya di penjara Dan begitulah cara Allah meruangkan seseorang Di kuas kalian yang diberikan oleh Allah SWT Maka cobalah, begitulah berda'wah seperti yang dilakukan oleh Mas Ari dan Erwin Sa'ad Tahuilah, ketika antum punya cerita Mungkin bagi antum biasa Tapi bagi orang lain itu tidak Mungkin bagi antum itu sesuatu yang biasa Tapi bagi orang lain itu motivasi yang luar biasa Mungkin bagi antum itu bukan nasihat Ah biasa saja itu cerita saya Tapi bisa jadi ada orang yang sedang mengalami pengalaman yang sama Keadaan yang sama Sikon yang sama Dan dia merasa Kisah antum ini Kisah kutu ini Kisah kamu ini Menjadi kerapin banget Bayangkan ikhwah Kalau kata Rasulullah kepada Adi bin Abi Talib La'iyah iya'allahu ika rajulan Ini yang tadi saya cerita di modi Bahwa ketika Rasulullah berda'wah pada Adi bin Abi Talib Apa yang sudah disampaikan La'iyah iya'allahu ika rajulan Wahidatu khairun min kumurin na'ad Kalau kepada Abu Hurairah yang pemikir Rasulullah kasih nasihat Tentang ilmu Tentang amalan Kenapa? Karena agar supaya setelah beritmu Abu Hurairah beramal Maka nasihatnya Kata Abu Hurairah saya Dinasihatkan oleh Kekasihku Kekasihnya Abu Hurairah yang dimaksud Rasulullah Tiga nasihatnya semuanya amalan Satu Agar sholat duha Dua rokan sholat duha Yang kedua Agar sholat duha Yang ketiga Berpuasa tiga hari dalam satu bulan Yang para ulama menaksirkan itu sebagai puasa biur Tetapi ketika Rasulullah berbicara tentang Adi bin Abi Talib Karena dia pemberani Karena dia seorang jadwal Karena dia seorang pemuda yang Subhanallah Sangat semangat akan agama Tantangannya lewat tawaran Kata Rasulullah La'iyahiyyallahu bicarajulan wahidah Khaynul minkum illa'at Hai Ali Kalau ada satu orang Dapat hidayah melalui kamu Kamu akan mendapatkan Sesuatu yang lebih besar Lebih baik Daripada Ontamera Ontamera tergabung Kalau kayak sekarang ini Lampur gini Yalah Kendaraan terbaik Termahan Terbaik Yang membuat semua orang yang memimpinnya Akan dipandang oleh semua orang yang menaksikannya Ontamera Kenapa ditawarkan kepada Adi bin Abi Talib Agar Adi bin Abi Talib semangat untuk menyebarkan Islam ini Dia pemudai pertama kali masuk Islam Menentunya Rasulullah Bayangkan Ayah dari Hasan dan Yusuf Dan Subhanallah Adi bin Abi Talib ditawari Dan Subhanallah ini hadisnya Sangat penting untuk kemudian kita amalkan Satu orang Bisa sholat Gara-gara kita Satu orang Gara-gara kita Satu orang Rajin kejian Gara-gara kita Satu orang Rajin ikut kemudian Berdekatan dengan Ustaz-Ustaz Gara-gara kita Maka ketahui Itu sekali Yang itu minta Daripada Kau dapatkan Lampur gini Al-Fat Dan seterusnya Dan ini Pergi Maka Itu tadi Yang kemudian kita dapatkan Dari Kisah Dari Mas Ali Saya doakan Kedua Istiqamah Dijalan Allah Saya Terima kasih Tadi Bola Balik Jakarta Cuma Tidak bisa Terlalu Berikut Dijalan Cuma Kita Terus Bertawasul Dijalan Insya Allah Dan saya doakan Keduanya bisa Istiqamah Dijalan Allah Seperti yang Mas Ali Tadi bilang Akan terus Banyak keadaan Keadaan Kejadian-kejadian Yang di luar Batas pemikiran kita Jalani aja Lalu aja Akan banyak haters Wajar Kalau gak banyak haters Nggak akan mulia Dimana kita akan Dibuliakan oleh Allah Kalau yang kuncinya Nggak ada Para Nabi yang Dibuliakan Tetapi kemudian Itulah cara Allah Memuliakan seseorang Dikwas kalian Yang dimuliakan oleh Allah Mari kita Berhubung Sejimah Mari kita Berhubung Pertemuan ini Terjadi atas Ibu Allah Atas Terumah Saya Saya kok Merasa Eman ya Kalau kita Cuma berbicara Ngobrol Saya kok Merasa Waktu kita Ini kayaknya Sia-sia Kalau cuma Timu Tidakkah Kemudian Kita berusaha Untuk menjadi Fasilitator Kalau bahasa Mas Ali Calor Kalau bahasa Saya Fasilitator Kebaikan Tidakkah Kemudian Kita tertarik Untuk Kemudian Menjadi Hanba Yang Minta Paling Tidak Ketika kita Sudah Taat Yang Satu Belum Taat Yang Lain Ketika kita Sudah Bisa Melaksanakan Satu Amalan Belum Amalan Yang Lain Minimal Adanya Sih Terasa Di hati Ngajak Ngajak Orang Ngajak Merasakan Kenikmat Amalan Yang Kita Sudah Lakikan Adanya Sifrasan Untuk Kemudian Merasakan Kenikmatan Itu Dan Juga Merasakan Memberikan Orang Kesempatan Merasakan Kenimanan Itu Jangan Egois Sebagaimana Anda Memiliki Cara Cara Dalam Beragana Ketahu Di luar Sana Banyak Orang Yang Kemudian Bunuh Bicara Seperti Antun Mungkin Dia Malu Sms Antun W.A. Antun Tapi Ada Keterpanggilan Dari Antun Untuk Menyapa Mereka Demi Allah Saya Pernah Ini Jadinya Demi Allah Saya Pernah Diatangi Oleh Orang Yang Pernah Lepas Lalu Dia Datang Dia Sampaikan Ke Saya Hidrah Gara Gara Satu Menit Video Youtube Ustaz Yang Saya Lihat Di Satu Menit Video Hidrah Ustaz Yang Saya Tidak Kenal Yang Video Yang Saya Tau Dia Datang Ke Saya Setelah Keluar Lepas Dia Datang Di Rumah Di Bukit Berlegan Saya Hidrah Ustaz Gara Gara Video Al Satu Menit Hidrah Lalu Saya Berkoban Saya Putar Ini Sampai Tidak 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 Dengarkan Saya Donton Dan Saya Putar Lepas Tidak Subhanallah Lihat Betapa Kita Tidak Pernah Tau Dibayah Orang Saya Tidak Ceramah Tidak Seorang Yang Keluar Dari Lapas Bisa Radim Masjid Masya Allah Sudah Berjeng Masya Allah Masya Allah Yang Cerita Saya Sekarang Salat Di Masjid Awal Waktu Dari Video Seseorang Allah Saya Tidak 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 Merasa Emang Kalau Hari ini Kita Bertemu Masya Allah Kita Tidak Sudah Jakarta Jakarta Bari Tidak Pukul Tidak Subuh Ini Pukul Tidak Subuh Ini Saya Berangkat Lagi Kejendah Wallahi Ikhwah Saya Tadi Disini Dari Barusan Maghrib Saya Keluar Saya Isi Hidayah Tani Akram Saya Isi Hidayah Saya Akram Boleh Nggak Saya Dijari Malam Dini Saya Capek Banget Saya Bila Nanti Saya Diwakili Sama Siapa Sama Siapa Saya Saya Perjalanan Jauh Tapi Bismillah Kita Jatang Kesini Saya Bila Ada Perubahan Setelah Ada Tocos Peri Perjalanan Yang Tadinya Kami Kira Macen Allah Lancarkan Saya Asar Saya Asar Disini Dengan Satu rumah Satu Hati Saya Jalan Saya Masih Dapat Acara Saya Habis Bantuan Di Niat Niat Untuk Mengkhidmat Orang Untuk Membantu Orang Seperti Yang Tadi Dikatakan Ada Rasa Untuk Hikmat Wallahi Allah Akan Buka Jalan Jalan Allah Akan Berikan Cara Yang Akan Tidak 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 Jalan 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 Sebelumnya Dan Itulah Cara Allah Duit From Rabbul Alam Cara Dan Tuhan Semesta Amin